Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriani Imbas Cabut Surat Damai, Bupati Terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan dua periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, empat anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil pilek 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau pilek 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun dua diantaranya mundur karena maju pada kontestasi pilkada 2024. Tiga anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalongkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu, dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati Terkaya di Sultra. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.